Waka Polri Komjen Gatot Edi Pramono mengecek pelaksanaan pengamanan mudik libur tahun baru di tol Jakarta Cikampek. Polri menyiapkan jalur-jalur alternatif jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Tahun baru besok tanggal 31, perkiraan ini ya, mungkin arus itu agak sedikit naik, mungkin pada sore nanti ini sama besok, sehingga seluruh jajaran kita sudah kita antisipasi ya, dengan menyiapkan langkah-langkah yaitu tentunya Pak Kapolri menyiapkan jalur-jalur alternatif, tidak hanya jalur terhadap, tapi jalur-jalur alternatif disiapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, sebanyak 47 persen kendaraan menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada libur tahun baru. Selain jalur tol, menhub juga mengingatkan jalur arteri yang menuju lokasi-lokasi wisata di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Diprediksi kemacetan akan terjadi pada tanggal 1 Januari atau tahun baru. Jelang Pergantian Tahun kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan berbeda dengan tahun sebelumnya. Libur jelang tahun baru di Malioboro, bebas dari pengetatan jumlah wisatawan yang masuk. Sementara itu, satu hari jelang malam pergantian tahun Bandara Ngurah Rai Bali ramai, khususnya di terminal kedatangan domestik. Wisatawan didominasi datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.